Hai kawan-kawan Assalamualaikum ikut saya saya sedang berada di jalan jogging trek yang sangat mewah karena apa karena berada di tengah sawah mewah tapi kemewahannya juga terjadi sehingga tidak terjadi polusi terhindar dari bahaya ditabrak orang dan saya sekarang akan melakukan jalan-jalan jalan cepat tujuannya adalah kita bisa membakar lemak karena konsepnya beda antara olahraga untuk membakar lemak burning fight dan juga olahraga untuk kebugaran yang pertama ketika kita olahraga untuk membakar lemak itu adalah tugasnya kita adalah berjalan yang dalam keadaan rendah intensitasnya rendah tapi durasinya paling tidak satu jam itu adalah fungsinya untuk menghilangkan lemak kita tetapi ketika kita berjalan kita cepat atau treadmill dengan intensitas yang agak tinggi dan paling lama maksimal adalah 40 menit itu tujuannya adalah untuk kebugaran bugar belum tentu membakar lemak ketika kita memang tujuannya adalah untuk melakukan olahraga membuat tubuh kita bugar bugar sehingga olahraga yang kita lakukan itu adalah harus masuk formula fit yaitu frekuensi intensity kemudian times dan types nah yang saya lakukan ini adalah tipe olahraga yang ringan tetapi durasinya lama sehingga secara teori itu akan merupakan merupakan tugas kita fungsi kita untuk melakukan burning fat nah ini ada di tengah sawah sekarang yang sedang sedang terhampar padi-padi yang menguning dan rumah saya ada di belakang saya itu ini dekat saja dari rumah kira-kira jalan ini ke tengah 300 meter dan kita akan menyusuri jalan dari selatan sampai utara kira-kira sekali jalan itu ada 750 meter sehingga dua kali menjadi satu setengah kilo dan kita berharap menjadikan perjalanan ini 5 km nah inilah kita mulai jalannya dan apa yang terjadi di jalan-jalan kita kita akan laporkan kepada anda semua ini merupakan jalan yang sering digunakan untuk lari-lari bagi mereka yang memang bertujuan untuk melakukan pembakaran lemak sekali lagi kalau anda perlu pembakaran lemak maka durasi dari olahraga anda harus mencapai paling tidak satu jam ketika hanya 45 menit itu artinya anda adalah untuk kebukaran nah kali ini saya akan melakukan lihat-lihat jalannya saya percepat supaya memenuhi kriteria sebuahnya adalah sedang intensitas sedang dan memenuhi durasi selama satu jam nah ini tentu saja sangat memerlukan kesabaran sebab kalau tidak kita tergoda untuk segera mengakhiri dan luar biasa jalan ini kita bisa juga melihat sektor-sektor modern ada sektor masih lama juga ada kita lihat misalkan saja di sini masih ada orang menanam padi dan itu tentu saja sangat langka kita lihat ada orang yang menanam padi dan tentu saja mereka dengan menu saja ini kita lihat ya yang menanam padi mereka kita lihat itu adalah mereka bagaimana bekerja untuk tanam padi dengan demikian mereka akan memiliki pendapatan dan dari situ mereka bisa mempertahankan hidupnya dengan gaya desa tentu saja ya ini kita lihat ini adalah mereka bertanam padi dan yang sebelah-sebelahnya padi-padi yang sedang menguling dan siap untuk dipanen kira-kira dua minggu lagi siap dipanen jalan lagi untuk sekali lagi kita adalah jalan untuk membakar rumah sehingga harus satu jam ini juga kita yang ada pemilu kepala desa secara serta lihatnya jatuh jatuhnya sudah ada semuanya ini juga salah satu kampanye mereka nah ini adalah luar biasa demokrasi sudah hidup di desa-desa dan kita minggu depan akan memilih kepala desa atau turah yang tepatnya secara serentak di Kabupaten Sleman nah ini memang di daerah Kabupaten Sleman saudara-saudara nah inilah perubahan padahal ini dulu masih sepi ini lihat ini perubahannya luar biasa dalam dua tahun terakhir bangunan-bangunan sudah bermunculan disini sehingga sehingga akibatnya apa akibatnya jalan ini sebentar lagi akan tergusur oleh bangunan-bangunan beton sehingga ruang sehat ini akan menjadi semakin menipis walaupun ini ini sementara masih ada yang hijau royo-royo ini masih ada karena disini ini memang luar biasa suburnya lihat ini sudah ada lihat airnya mengalir dengan begitu jernih dan tanahnya subur ini sebelah kiri juga merupakan padi-padi yang sudah menguning ada yang menguning ada yang baru membiru menghijau baru ditanam baru hidup ini juga merupakan rumah-rumah baru yang bermunculan satu tahun terakhir sehingga satu tahun terakhir ini ruang-ruang yang sehat yang tanpa polusi sudah mulai berkurang keberadaannya sehingga ini mungkin sangat-sangat bertentangan separat dengan program-program internasional yang dikemas dan diendorse semua negara yang dituangkan dalam SDGs Sustainable Development Goals yang itu merupakan kelanjutan dari MDGs Millennium Development Goals coba lihat ini ini merupakan perkembangan yang luar biasa bertumbuh bangunan-bangunan yang yang sangat besar dan tentu saja ini yang punya bukan saya yang jelas jadi ini gak tahu siapa yang punya tapi dulu ketika dipatok-patok kabarnya mau didirikan untuk pusat perkembitan tidak tahu selanjutnya dan budaya kita oret-coret ditembak selalu saja selalu saja dimana-mana dimanapun berada itulah yang namanya apa vandalisme terhadap lingkungan hidup kita selalu dilakukan oleh sekelompok orang-orang tertentu nah ini jalannya tadinya kalau sepi ini sangat enak berjalan di sini tapi sudah agak terganggu sedikit akibat munculnya bangunan-bangunan sehingga sehingga orang berlalu-lalang pakai motor mobil sudah mulai banyak di sini lihat ini juga lihat ini untuk menanam tanaman sediameter ini memerlukan waktu paling tidak 10 tahun atau 5 tahun lah 5 tahun belum sebesar tapi dengan mudah dia melakukan apa melakukan pemotongan dalam waktu 3 menit ini sudah dipotong sudah habis riwayatnya sehingga semuanya ini tentu akan kalau tidak ada regulasi akan merusak lingkungan yaudahlah ini bukan urusan kita mungkin urusan ini mungkin orang-orang yang sedang berkampanye ini mungkin besok urusannya sudah 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 kita lanjutkan saja jalanan kita untuk melakukan jogging ini jogging jalan cepat supaya kita bisa membakar lemak secara signifikan ini lihat kalau saya lari sedikit juga bisa jadi hari-hari ini ini supaya kita segera memiliki jantung yang optimal paling tidak kita nanti merencanakan untuk jantungnya adalah sampai pada 145 kali per menit ini saya sudah sudah separuh dari satu lap satu satu putaran ini sudah separuh satu putaran nanti kalau sudah penuh satu putaran kita tentu balik lagi kesana kemari ke barat ke timur bulat balik sehingga yang penting kita mencapai satu jam dan berharap jantung saya mencapai paling tidak 135 menit 135 kali per menit jadi apa ukurannya menit bite per menit jadi BPM jadi 135 bite per menit nah ini saya kira penting sekali secara supaya sehat Anda pun juga perlu melakukan itu agar agar bukar pilihannya agar bukar atau agar lemaknya turun tergantung secara-secara tujuannya apa ini tujuan saya ini adalah supaya lemaknya turun urusan bugar sudah saya lakukan kemarin dengan detreadmill detreadmill 30 menit dengan apa denyut jantung mencapai 150 tapi ketika denyut jantung 150 kita sudah diingatkan dengan apa dengan smartwatch kami too high katanya luar biasa itulah kerja artificial intelligence inteligensi buatan sehingga sangat akurat dan beringatannya itu selalu saja dilakukan tidak mengenalah nah ini saudara saya sudah hampir berada di ujung jogging jogging track kira kelas bentar lagi namun ini merupakan kesempatan untuk balik lagi untuk balik lagi nah seperti apa di ujung kita apakah juga sudah penuh bangunan kita lihat juga kita lihat nah ini juga sudah banyak bangunan dan sudah banyak juga ulang lalu lalang ini bisnis kapel sudah sudah marah disini ini saya kira orang akan bekerja ini saya kira perusahaan apa perusahaan perusahaan yang merupakan outsourcing bagi perusahaan perusahaan besar yang berurusan dengan kabel disini ini sebenarnya masih sepi sekali tetapi sekarang sudah begitu banyak lalu lintas lihat tuh ini ada scry creeper yang merupakan jaringan listrik tegangan tinggi dan saya kira ini membagikan tenaga listrik melintasi puluh jawa bukan main kan di walaupun di desa tapi infrastrukturnya ini sudah luar biasa lihat saja ini ciri-ciri khas orang luang sampah sembarangan juga kita lihat ini sampah hanya ditaruh plastik kemudian dia akhirnya melakukan pembuangan sembarangan dan itu saya kira tidak boleh ditiru ini sisa-sisa persawahan masih ada dalam waktu lima tahun ini saya yakin di daerah ini sudah penuh penuh bangunan penuh stone-beton penuh smell yang itu kalau tidak diatur saya kira akan merupakan apa akan merupakan pasikal yang membuktikan penyak lupa ini saya lakukan iklan-iklan iklan-iklan iklan perubahan tidak merancari lagi semakin semakin rame semakin rame semakin kendaraannya biasa kiri kanan harus hati-hati kalau tidak hati-hati ngebrangnya itu akan bisa keserempet oleh karena itu saya nggak pernah ke jalan utama itu cukup di jalan ini saja ya di jalaninlah kita selalu melakukan jalan cepat jalan langan jogging apa saja tergantung tujuan kalian mau olahraga itu maunya apa nah demikianlah saudara-saudara apa yang bisa saya berhubungan kepada anda semua tetapi intinya untuk kali ini olahraga itu penting dan olahraga itu mempunyai tujuan yang setelah apakah anda bertujuan untuk tugar atau ada tujuan untuk fat browning membakar lemak membakar lemak membakar lemak juga penting karena lemak itu kalau tertengker di tubuh anda akan memperberat tugas jantung karena lemak itu juga harus dihidupi dan mendapatkan pasokan darah dan O2 dan itu adalah kerja utama dari jantung kita nah begitu secara-secara kita balik lagi ke ujung selatan dan terima kasih atas atas kebersamaan dengan suyato.id semoga anda semua sehat walafiat bugar dan murah rezeki dan sukses dalam karirnya tapi jangan lupa bahwa orang sukses itu memerlukan tubuh yang sehat tidak bisa orang yang tidak sehat lalu bisa sukses oke begitu ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di suyato.id jangan lupa klik subscribe supaya anda menonton video terbaru dari suyato.id terima kasih yaa